Rahman, ya Rahman, saibni ya Rahman Sama-sama di bibir Beberapa kesalahan ketika mengucapkan Mimsa Kina Yang pertama, memanjangkan guna lebih dari yang ditetapkan ketika idhar Ini sering, seperti tadi, alam terok, kepanjangan Atau yang kedua, memantulkan Mim Yang ketiga, memberikan jeda Ada jeda Ada jeda Ini tidak boleh Ya tidak boleh ada jeda, harus nyalir Silahkan Santai di Mimnya, jangan buru-buru juga Tidak boleh ada jeda, jangan berhati di buru-buru Seperti itu Nyantai Silahkan Jadi tidak boleh ada jeda Yang keempat, memendekkan guna pada ikhfa dan idham Giliran suruh panjang malah dipendekin Misalnya ketika kita membaca Taur mihim bihijaro Maka ditahan gunanya Jangan tergesa-gesa Taur mihim bihijaro Tidak seperti itu Tapi ditahan Taur mihim bihijaro Silahkan Taur mihim bihijaro Kemudian diantaranya memberikan celah Menurut Sheikh Aiman Suaid Memberikan celah ini termasuk lahan Tapi sebagaimana yang telah tadi diuraikan Membaca sesuai riwayat Yang mau pakai celah Celahnya jangan terlalu lebar Yang mau dirapatkan Rapatnya jangan terlalu rapat Jadi bukan Taur mihim Bukan seperti itu Juga bukan Taur mihim Bukan seperti itu Tapi merapatkan secara Lunak Atau memberikan celah Sangat tipis sekali Dan terakhir Menyamarkan pengucapan mim Saat bertemu fa atau wabu Dan ini Cukup banyak juga Kesalahan yang serta jit Terutama ketika membaca Mim bertemu fa Hum fi ha Hati-hati dibaca Hum fi ha Hum fi ha Hum fi ha Wallahu a'lam Demikian pembahasan Mim as-sakinah Hati-hati-hati followers